Intro Oke what's up cuy cuy Balik lagi sama gue Mirzani Nah cuy ada yang spesial di video kali ini Karena disini gue bakal ngebahas headset keluaran terbaru Dari brand gaming ternama kita Yaitu adalah ROG Nah ROG baru saja menggunakan sebuah headset Yang memiliki fitur yang sangat luar biasa nih Kita sebagai seorang gamers dan seorang live streamer gaming Itu pasti bakal dimanjain sama headset ini nih Banyak fitur yang luar biasa Dari mulai frekuensi equalizer Sampai dengan mikrofon Sampai dengan gimana caranya kita mengatur yang namanya Volume voice team chat kita nih Nah pokoknya gue bakal bagi-bagi experience di video ini Dan gue perkenalkan buat kalian semua headset terbaru dari ROG Atau adalah ROG Fusine 2500 Intro Oke seperti biasa untuk hal yang pertama Kita akan bahas dulu what's in the box Kira-kira bisa kita nanti ngebeli headset ini tuh Akan dapat apa aja di dalam si kemasannya Oke yang pertama kita akan mendapatkan unit si headsetnya Lalu kita akan mendapatkan OTG USB Type-C Lalu kita akan mendapatkan juga kabel jack 3,5 meter Yang fungsinya nanti untuk audio analog cuy Kita pun juga akan mendapatkan kabel USB Type-C Yang fungsinya untuk kalian colokkan ke dalam si smartphone kalian Ke dalam si PC kalian Dan juga ke game konsol kalian cuy Lalu kita akan mendapatkan earcup cadangan Yang berbahannya hybrid fabric Nah gak ketinggalan juga kita akan mendapatkan documentation box Berupa kayak user manual Gimana caranya kalian mengoptimalkan si headset ini Dan juga kartu garansinya Oke jadi ini headsetnya udah gue pakai selama beberapa hari ini Dan lo bisa lihat dari desain produknya Dari si ROG Fusion 2500 ini nih Kalau gue sih yang melihat headset ini Pasti udah langsung pengen banget Dan pengen banget makainya Dan gue pengen langsung show off dengan streaming gue cuy Gimana mana yang gak mau pakai desain headset seperti ini nih ya Minimalisnya dapat Tapi untuk gamingnya Di itu pun juga masih kental cuy Belum lagi dengan branding ROG nya yang menurut gue ini sangat oke banget nih Nah disini gue bakal jelasin untuk desain produk Kenapa si ROG Fusion 25 ini memiliki desain yang sangat unik dan sangat keren banget nih Oke jadi dia ini desain dari si drivernya tuh Sistemnya adalah over ear ya Jadi itu drivernya besar Sehingga dia ini bisa menutupi semua daun telinga kalian cuy Sehingga dari noise isolationnya tuh bener-bener sangat rapet banget ya Lalu dia pun juga memiliki adjustable height yang menurut gue ini cukup lembut Cukup oke juga Dan ada tulisannya ROG yang gagah banget ya Belum lagi dari segi clampingnya yang tidak terlalu ketat di kepala kalian Sehingga kalian gak ada lagi istilahnya pusing ataupun berat beban di kepala Nah dia pun juga ada port analog jik 3,5 meter Untuk kalian yang masih suka musik-musik analog Ataupun audio-audio analog ya cuy ya Nah disini pun juga ada port USB Type-C Lalu pun disini yang paling gue suka itu ada fader volume Tapi fader volumenya tuh ada dua Yang pertama adalah fader volume untuk volume Windows ataupun volume game Dan yang satu lagi nih yang paling spesial Disitu ada fader volume yang dimana kalian bisa mengecilkan suara voice chat Ataupun suara Discord dari tim-tim kalian cuy Oke disini ada juga ada switch mode dan juga ada switch console to PC Jadi kalian kalau misalkan pengen nyolokin ke dalam PC Kalian tinggal pindahin aja ke logo yang PC Kalau misalkan kalian pengen bermain game console pindahin ke yang logonya console Nah lalu juga pun disini ada LED RGB yang menurut gue sangat keren banget nih Nah kan abang ini katanya gak suka dengan yang namanya RGB-RGB Barty cuy Nah bisa dipilih ini berbeda banget Karena disini masuknya dalam RGB yang low profile Low profile yang dia ini tidak langsung menyinari ke dalam arah kamera Tapi dia ini berada di belakang layar cuy Jadi disaat kita nanti pakai Si LED-nya tuh ada kayak di belakang si telinga kita Sehingga dia ini hanya berupa ambience RGB aja Nah lalu juga pun disini ada lubang mic kiri dan kanan Lah kok lubang mic kiri? Nah kalau misalkan nanya dimana sih si adjustable dari si microphone ya? Kok gak ada adjustable microphone? Nah ini sistem yang luar biasa dari ROG Fusion 2500 ini Kalau dia ini sekarang sudah built-in microphone dari si gisi drivernya Ini mungkin ada beberapa headset yang pernah mengikuti hal seperti ini Tapi kualitas suaranya kurang Nah banyak pengaturan yang dari si ROG Fusion 25 ini Sehingga ngebuat nanti dari suara microphone-nya bener-bener sangat profesional Seakan-akan kalian menggunakan mic external ataupun mic condenser cuy Oke tadi kita ngembrolin untuk desain Dan bisa dibilang desainnya menarik banget Menawan banget lah ya Keren parah Nah sekarang kita akan ngembrolin dari build quality-nya Apakah seimbang gak sih dengan desain dan build quality? Apakah bisa gak sih nanti untuk masalah build quality itu Kita pakai untuk beberapa tahun ke depan? Oke kita bahas dulu pertama dari si cover drivernya ini Ya memang ini dari dominannya rata-rata Bahannya itu full plastik cuy Jadi plastiknya tapi menurut gue agak kokoh lumayan ya Cuman tetap aja yang namanya plastik ya Plastik kalian perlakukan sebaik mungkin Lalu untuk headband-nya kalian ini dibalut dengan liter cushion Yang bener-bener sangat empuk banget Dan juga ini anti panas menurut gue ya Lalu untuk earcup-nya pun juga disini dia liter fusion juga Yang dimana juga ini empuk banget Di saat kalian pakai itu gak akan ada yang namanya kegerahan Ataupun ngerasa kayak kejepit gitu Nah buat yang tadi cadangannya Nah dia itu terbuat dari hybrid fabric Yang menurut gue itu gak akan yang namanya rasanya panas Bagi beberapa orang mungkin kalian saat menggunakan yang berbahannya kulit akan kerasa panas Tapi kalau yang fabric ya mungkin itu salah satu solusinya Cuman mungkin akan ada resikonya Di saat kalian nanti menggunakan yang fabric Noise isolationnya itu agak kurang Tapi saat kalian menggunakan liter itu bener-bener sangat rapat menurut gue Oke lalu untuk build quality yang lainnya Dari perkabelannya menurut gue dia sudah oke banget Dia sudah ready dan cukup kuat aja Cuman sayang banget ini kurang panjang ya Panjangnya sekitar 1,5 meter So jadi PC kalian yang jauh harus beli lagi ekstra Ataupun kalian harus beli lagi kabel yang Dari aftermarket yang panjangnya lebih panjang lagi ya Cuman sayang banget kan kalau disini Ada tulisan ROG nya Tapi kalau misalkan aftermarket gak akan ada tulisan ROG nya Kenapa ini ROG gak sih kabel pelit-pelit 1,5 Mungkin karena si desain headset ini Didesain kayak buat kita main di smartphone aja Sehingga gak terlalu kepanjangan Tapi kan kita akan butuh yang namanya equalization yang nanti di dalam fiturnya Nah tapi mungkin kita akan bahasnya nanti di kelemahan si produk Kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya Oke tadi kita udah ngobrolin desain dan build quality Sekarang kita akan ngobrolin fitur produk dari si ROG Fusion 2500 ini nih Banyak fitur yang menurut gue sangat menarik banget buat gue bahas Yang pertama menurut gue ya Si ROG Fusion ini tuh dia tuh udah masuk kayak ke professional headset ya Jadi dia tuh memiliki professional input dan output di masalah si audionya ini Inputnya dari segi microphone dan outputnya dari segi si headsetnya ini Ataupun si drivernya Kita akan bahas dulu dari masalah per-headsetan drivernya ini ya cuy ya Jadi si outputnya ini tuh udah banyak tersedia banget preset equalizer untuk masalah gaming Jadi misalkan kalian pengen nge-set kayak game-game FPS itu sudah ada preset equalizer FPS-nya Cuman ya kan udah banyak juga lah headset-set yang bisa nge-preset kayak gitu Ada kelebihan dari si headset untuk si ROG ini karena dia ini sudah disupport dengan si Hi-Res Ya ini pun juga sudah ada 4 chip Hi-Res ISS 9280 buat DAC nih Jadi di saat kalian nge-set si equalizer-nya di saat kalian pengen bermain game Suaranya tuh bisa disesuaikan per-hertz-nya cuy Jadi sehingga kalau misalkan kalian ngerasa kayak kurang dapet gitu si mini-nya Kayak kurang dapet low-nya Kalian bisa set untuk bagian dari per-hertz-nya ini Nah buat kelebihan lain dari si Hi-Res ini tuh Buat kalian para pecinta musik nih cuy ya kan Jelas banget lah Kalau misalkan kalian para pengguna Apple Apple Music Itu kan ada fitur musik yang namanya Hi-Res Yang dimana kalian tuh kayak ngedengerin musik yang memang hasil dari perekaman langsung di studionya Mid-nya, bass-nya, triple-nya itu bener-bener bisa semuanya sangat dapat Nah di saat kalian menggunakan set ini Si Hi-Res itu sama dengan kalian kayak menggunakan produknya dari si Apple itu Jadi semua kayak apa ya Kayak detailing dari suatu musik yang sudah formatnya Hi-Res Itu semuanya kalian bisa kena cuy Jadi kalian bisa nanti ngebindain antara musik yang bener-bener enak di bassnya tuh yang sebelah mana Musik yang memiliki triple yang tinggi tuh ada di bagian mananya cuy Nah buat kita pun juga para seorang gamers-gamer story Disini pun dia memiliki yang namanya Impressive Deep Bass Virtual 7.1 Suron cuy Ya kan agak berat itu namanya sebenernya Cuma disini gue bakal jelasin sedikit ya Apa maksudnya si Impressive Deep Bass Virtual 7.1 Suron ya Nah untuk bagi orang-orang yang suka main game-game story nih Apalagi misalkan story-storynya tuh contohnya misalnya kita main Tomb Raider Terus juga main Horizon Downfall Kan itu kita kayak bermain di range area yang sangat luas nih Ada banyak kayak misalkan suara-suara burung Suara-suara jatuh-jatuhnya kayak si daun-daunan Terus suara-suara angin Nah misalnya kita menggunakan Impressive Deep Bass Virtual 7.1 Suron nya ini Itu semuanya bisa sangat terdengernya Tapi terdengernya itu tidak hanya di kiri-kanan aja Kadang percayaan terdengernya disana Ada yang kadang terdengernya di belakang gitu kan Nah perputaran Suron itu kan dia dianalogikannya Seperti kayak bola bumi yang mengelilingi semuanya nih Jadi pendengaran kalian itu sama dengan kayak pendengaran kalian di game Sama dengan kayak pendengaran kalian di dunia nyata Posisinya itu ada di sebelah mana cuy Nah oke untuk fitur yang lain yang gue suka dari ROG Fusion 2500 ini tuh Gue rasa sih kayaknya untuk desainnya Dan juga dari penempatan RGB nya jauh lebih dewasa Dibanding dengan generasi yang dulu Apalagi dengan headset ROG yang pernah gue bahas di beberapa bulan yang lalu Itu memang oke lah untuk masalah kualitas suaranya oke Cuma untuk dari desainnya dan RGB nya yang memang menurut gue terlalu kuno gitu Nah tapi dengan adanya ROG Fusion 2500 ini Kedewasaannya tuh mulai keliatan sekarang Bahwa ya memang dia udah sadar ROG Kalau misalkan gamer-gamer sekarang itu gak butuh yang namanya RGB terlalu berlebihan Cukup satu yang namanya Ambience RGB Biar identitas gamingnya tuh gak hilang cuy Oke tadi kita ngebahas yang namanya output Untuk kayak bisa kalian kita mendengar langsung Dan pengaturan equalizer dari headsetnya Sekarang disini gue pengen ngebahas untuk masalah input dari per mikrofonnya Disini dia tuh punya fitur yang berbeda sangat luar biasa Karena dari mikrofonnya itu dia memiliki frekuensi respon Dari 44.100 sampai dengan 48.000 Dan juga dia itu ada fitur yang 96.000 Hz Yang dimana kalau misalkan range ruangan kalian itu terlalu luas Kalian bisa memperkecil ke 44.000 Hz Ataupun misalkan ruangan kalian yang agak lebih sedeng Lebih gak terlalu gede gak terlalu kecil Kalian bisa pasang di 48.000 Hz Bukan berarti Hz besar itu semakin bagus ya Tapi sesuaikan dengan room area kalian Sehingga suaranya itu bisa terkompres dengan baik Karena fungsi dari kompresor itu sendiri bisa mempengaruhi dari Hz yang kalian gunakan Dari mulai noise gatenya Dari pun juga masalah yang namanya thresholdnya Nah untuk mikrofonnya pun juga dia memiliki 2 bit Yang pertama adalah 16 bit dan juga 24 bit Dan juga dia sudah dilengkapi dengan AI Noise Cancellation teknologi di dalam mikrofonnya Oke jadi disini gue akan melakukan pengetesan dari AI Noise Cancellation Si ROG Fusion 2500 ya ini cuy Nah disini gue akan membuat beberapa distraction Yang pertama kita akan mencetak lagu yang langsung di direct speaker PC gue nih Kita akan coba play Nah ini bener-bener kita dengan baik Eh wapun disini ngerasa sangat berisik banget cuy Karena kita akan coba mengaklipkan satu satu ini Yang pertama adalah noise gate Kita on Nah sekarang kita akan aktifkan si perfect voice-nya Lalu kita akan mengaktifkan AI Noise Cancellation ya cuy Nah kita akan coba dia beberapa detik Untuk yang versi low dari AI Noise Cancellation-nya Nah sekarang kita akan pindah ke yang mid Nah sekarang setelah ini kita akan pindah yang ke high Oke menurut gue AI Noise Cancellation-nya bener-bener keren lah ya Jadi dia ini bisa meredus semua suara yang ada di sekitar Meskipun ya ruangannya agak sedikit berisik Padahal itu suara speaker dan dia memiliki frekuensi responnya yang cukup tinggi Di saat kita menggunakan yang namanya microphone yang tampak ke mulut kita langsung Jadi kan ini di sisi driver Ini sudah pasti ke pickup semua suaranya Tapi lewat AI Noise Cancellation ini Semuanya bisa di handle dan suaranya bener-bener sangat senyap Keren sih gila ya Jadi kalau misalnya rumah kalian dipikir jalan AI Noise Cancellation-nya bener-bener bisa sangat berguna banget cuy Nah semuanya bisa kalian set di aplikasi yang namanya Asus Armory Crate cuy Di dalam PC-nya Nah buat kalian para pengguna ROG 5 Kalian bisa set langsung Begitu kalian colokin si headset ini Kedalam si smartphone kalian Nah tapi kalian kalau misalkan pusing-pusing banget Kalian bisa set semuanya secara auto Karena disini pun juga ya Dia sudah dilengkapi dengan AI Yang dimana itu dia segalanya udah serba Bisa di otomatiskan Si ROG ini pinter loh Jadi kalian bisa nge-set secara manual Ataupun secara otomatis yang ada di dalam fitur si Armory Crate-nya nih Cuman ya kalau gue sih Memang jauhnya lebih enak kita setnya manual Karena ya kayak masalah noise gate Tiap ruangan Tiap treatment ruangan itu kan beda-beda nih Kalau misalkan kalian bisa set Hasil microphone yang dihasilkan dari si ROG Fusion 2500 ini bisa sangat luar biasa nih Nah berikut disini gue bakal kasih suatu cuplikan Yang dimana disini gue menggunakan microphone si ROG Fusion 25 ini secara maksimal Dan ada di scene berikut ini Oke ini hasil kualitas mic dari ROG 2 Fusion 500 nih cuy ya Jadi si mikrofon ini tuh menurut gue lumayan oke banget ya Jadi kalau bisa lihat sendiri dari indikator noise nya Gue akan diam untuk beberapa detik Jadi dia tuh seperti bullet in noise gate gitu Jadi yang sudah pasti ruangan-ruangan kalian Kalau misalkan yang non-treatment Ini sangat cocok banget Ataupun yang memang si rumah kalian ini berada di pinggir jalan Udah pasti gak akan masuk suara-suara yang tidak diinginkan di sekitaran kalian cuy Nah sebagai informasi juga kalau disini gue menggunakan frekuensi responnya yang 48Hz dan bitrate nya yang 24bit Jadi ini adalah the best kalau misalkan ruangan kalian yang non-treatment Jadi biar tidak ada apa namanya noise floor yang terlalu berlebihan Dan untuk kualitas mic sendiri dari si ROG 2 Fusion ini tuh mantep banget Menurut gue cukup untuk kayak kalian kayak voice over youtube Ataupun kalian ngobrol bersama tim kalian cuy Nah oke jadi disini gue akan melakukan pengetesan mic Yang ruangannya ini di non-treatment room Alias tidak ada perdam sama sekali Dan ruangannya ini lebih kayak kamar mandi yang jauh lebih bergema nih cuy Nah gue bisa pengetesan sekarang menggunakan tepuk tangan Nah ini ruangan gue ini tuh bener-bener sangat tinggi Jadi gemanya sangat kental banget cuy Jadi kalau misalkan kalian menggunakan microphone yang bukan dari ROG ini Jelas akan menggema banget lah Sekarang kita akan melakukan beberapa pengetesan lagi ya untuk microphone ya Pertama kita akan mengaktifkan disini yang namanya si studio reverbnya Kita on kan di studio Nah ini pengetesan untuk reverbnya kita akan ada di studio Jadi dia ini sudah kayak di treatment ala studio Lalu yang kedua kita mengaktifkan equalizernya Disini gue rekomendasikan equalizernya yang vokal Karena apa disini claritynya bisa sangat oke banget Cuma kalau misalkan kalian pengen jauh lebih oke lagi Kalian bisa mengaktifkan full dari si voice claritynya ini Bass boostnya kalian turunkan dan kompresornya hanya di 50% Fungsi dari kompresor ini tuh untuk menahan kayak suara kalian yang tidak stabil Misalkan di suara gue kan kecilnya sekarang disini Dan disini gue akan coba untuk teriak-teriak lagi Tapi dia tidak ada indikator merah Nah merahnya bisa langsung ter-reduce dengan baik Nah itulah fungsi dari si kompresornya Nah disini kita belum aktifkan yang namanya noise gate Begitu kita aktifkan semuanya Eye inus cancellation nya gue saranin Nah inilah menurut gue untuk settingan terbaik dari mikrofon Si ROG Fustin 2500 di saat ruang kalian yang di non-treatment room Dan banyak restriction Seperti banyak orang yang lewat Ataupun kendaraan-kendaraan yang lewat cuy So oke sekarang kita masuk ke dalam experience product Di saat gue menggunakan si ROG ini cuy Nah jadi di saat gue menggunakan si ROG ini Seperti gue tuh kayak dia kasih mainan yang Mainan baru yang gue bisa Mengulik seharian gitu Nah begitu datang itu seharian gue memang full mengulik ya Dari pertama gue nge-set equalizer nya Sampai gue nge-set kayak settingan mic nya gimana yang enak Karena kan ruangan gaming gue sekarang tuh Dominannya gemak Nah disana gue bisa menurunkan si gemak nya itu Sehingga si suara gue tuh bener-bener sangat clear banget cuy Nah kita pun juga Kalau misalkan pake si asset ini kayak buat kebutuhan musik Udah jelas banget itu Kayak kita tuh pake studio recording headphone Yang bener-bener kita tuh udah bisa kayak nge-mixing suatu lagu Dan equalizer nya bisa kita share sendiri Untuk kebutuhan gaming Ya karena disini dia tuh kayak DAC nya tuh terlalu kuat cuy Yang dimana digital analog converter nya tuh terlalu kuat Jadi so jadi saat kita bermain game FPS klasik Contohnya misalkan kita dipake kayak buat Counter Strike Kita tuh butuh lagi equalizer yang bisa menyesuaikan Biar gak terlalu digital banget Makanya gue saran ini saat kalian bermain game-game FPS klasik Seperti Counter Strike Gue saran ini kalian menggunakan kabel jack 3,5mm nya Tapi kalau misalkan kalian bermain game-game yang era sekarang Seperti Valorant, Apex Legends Yang banyak environment ruangannya Ataupun sound staging yang lebih luas Gak apa-apa kalian menggunakan versi yang USB TFC nya Nah mungkin ini alasannya kenapa si Roji ini menyediakan 2 kabel Yaitu lah TFC dan juga Jiktik Golpemeter Karena untuk experience kita yang berbeda-beda Game yang kita mainkan juga berbeda-beda gitu cuy So jadi saat gue colokin si headset ini ke dalam si iPad gue Karena si iPad ini sudah memiliki chips pro untuk masalah audionya nih Jadi kalau misalkan gue dipake kayak buat gaming PUBG Mobile Itu udah enak ya Jadi meskipun dia ini sistemnya pake USB Tapi untuk analognya masih tetep kerasa nih Apalagi kalau misalkan kita dipake kayak buat musik di Apple Music Hi-Res nya itu gak harus disetting kayak gimana lagi Dan itu bisa langsung josh Bisa langsung kena untuk bawaannya Bawaan equalizer dari si iPad nya Langsung masuk ke dalam si headset ROG nya ini cuy So oke disini pun juga ada hal yang menurut gue sangat keren banget ya Di saat kalian pake si ROG Fusion 2500 Dan kalian pake ke handphone ROG kali ya nih Itu semua preset yang ada di PC Bisa kalian set juga di dalam si handphone ROG nya Cuma sayang banget disini gue gak ada handphone ROG Dan gak bisa gue demonstrasi ini cuy So buat kalian para pengguna handphone ROG Bersenang-senang lah Ya mesinnya seneng gitu cuy Karena sudah dikasih suatu headset yang bisa mendukung si ROG kalian Handphone ROG kalian itu lebih maksimal lagi So oke mungkin saja untuk review gue tentang headset keluaran terbaru dari ROG Yaitu adalah ROG Fusion 2500 nih Semoga banyak informasi ataupun pengetahuan yang bisa kalian ambil dari review gue ini Jika kalian suka produknya langsung cek link deskripsi yang dibawa dan hajar aja nih Kalau misalkan ya di review sama gue biasanya udah habis Jadi langsung gas ya cuy ya Nah oke misalnya itu review dari gue Dan jangan lupa ya dan kesempatan pada waktunya Hormati gurumu saya temanmu Itulah ternyata gue berbeda di mana See you next video Bye bye Sub indo by broth3rmax